Intro Berlimpah asimu Semakin hari Semakin berlampah Besarkanmu Semakin hari Semakin hari Semakin berlampah Besarkanmu Sekali lagi Semakin hari Semakin hari Semakin berlampah Besar Anugrammu Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Itulah Itulah Terima 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 Melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara begini, kita ini manusia, kita ini cenderung hanya sadar dengan hal-hal yang kelihatan oleh mata. Kita sadar hidup tidak lagi mudah sebab kita melihat banyak krisis di depan kita. Ya, masalah terbesar kita adalah kesadaran kita hanya pada hal-hal yang terlihat. Padahal saya mau beritahu saudara, ada dunia lain. Dunia kasat mata yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Dan kalau kita bisa melihatnya, kita bisa menyadarinya. Waduh, ada banyak perkara-perkara yang hebat, yang akan menolong kita untuk mengatasi apa yang terlihat oleh mata kita. Yang menolong kita untuk kita bisa mampu menangani apa yang kelihatan. Hidup ini tidak hanya bicara soal dunia fisik atau dunia materi. Yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dirabah. Tapi ada dunia lain yaitu dunia yang tidak nampak oleh mata kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali kesadaran kita hanya sebatas pada apa yang terlihat. Makanya kita lebih sadar akan krisis. Sebab krisis terlihat. Kita lebih sadar akan penyakit. Sebab penyakit terlihat. Kita lebih sadar kepada ancaman-ancaman, kesulitan-kesulitan karena itu semua terlihat. Nah kita sulit menyadari apa yang tidak terlihat. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Janji Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan kita, kita gampang dibuat takut, kecewa, khawatir, putus asa. Karena kita hanya bisa, kita hanya sadar dengan hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani kita saja. Sementara yang tidak terlihat oleh mata jasmani, kita sulit menyadarinya. Nah mari, Rasul Paulus akan menyadarkan kita betapa pentingnya kita menyadari dunia kasat mata itu. Yuk kita lihat dalam 2 Korintus fasal yang keempat. 2 Korintus fasal yang keempat. Ayat yang ke-16 mulai sampai ayat yang ke-18. Kalau kita bisa memiliki mata rohani, tidak hanya mata jasmani, tapi kita juga bisa mengaktifkan mata rohani kita melihat hal-hal yang tidak nampak oleh mata jasmani, yaitu tadi kehadiran Tuhan yang memang tidak kelihatan secara mata jasmani, tapi mata iman kita bisa melihatnya dan kita mempercayai itu ada. Itu real, seperti hal-hal fisik yang begitu real bagi kita. Kita tidak sulit kan mempercayai apa yang kelihatan itu ada. Tapi kita sulit mempercayai apa yang tidak kelihatan itu ada. Padahal seraku, sebelum titik saya akan bacakan ayat ini, padahal begini, tidak semua yang tidak kelihatan itu istilahnya hanya berupa imajinasi. Jadi gini, sekalipun tidak terlihat, banyak hal itu nyata, eksis. Sekalipun tidak terlihat, contoh angin. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat dengan mata kita angin itu bentuknya apa. Angin itu materinya bagaimana. Tidak bisa, mata kita tidak bisa melihat yang namanya angin. Tapi angin itu ada. Apalagi kalau kita masuk dalam dunia fisika, dunia biologi, ada yang namanya molekul, atom, atau virus, bakteri, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tapi itu real, eksis, ada. Atau bagi kita zaman sekarang, yang namanya gelombang wifi. Kita tidak bisa melihat bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana. Yang namanya gelombang wifi tidak terlihat oleh mata kita. Tapi itu ada, terbukti. Gadget kita bisa terhubung dengan sumber informasi melalui yang namanya gelombang wifi itu. Jadi saudara, makanya jangan cuma bergantung pada apa yang kelihatan. Sebab banyak hal-hal yang nyata, tapi tidak kelihatan. Ya saudara ku, mari kita lihat. Paulus ingin berbagi pengalaman. Bagaimana Paulus, dalam tantangan, dalam tekanan yang berat, Paulus bisa tetap punya semangat dan tidak tawar hati. Kita lihat apa yang dia akan sampaikan dalam 2 Korintus 4, ayat 16 mulai dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi yang kelihatan oleh mata, segala yang jasmani semakin merosot. Baik itu tubuhnya, mungkin keuangannya, ya itu semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan, ini yang kelihatan oleh mata, ada penderitaan. Penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami, nah ini yang tidak kelihatan oleh mata, tapi Paulus yakin itu ada. Paulus menyadari betul itu juga ada. Ya mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 19. Dia ingin berbagi tips dengan kita, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ini rahasia Rasul Paulus, di tengah semua yang terlihat semakin merosot, di tengah semua yang terlihat semakin buruk keadaannya, Paulus tetap tidak tawar hati, Paulus tetap punya semangat, harapan, suka cita, damai, sejahtera, karena dia memfungsikan juga mata rohaninya. Nah inilah juga yang harus menjadi modal kita hari-hari ini. Saudara, kalau hidup kita hanya menggunakan mata jasmani, maka yang kita lihat semuanya cenderung ke arah yang merosot. Ya, tubuh kita sekuat apapun, semakin tahun kita akan lihat semakin merosot kekuatan kita. ekonomi kita sebagus apapun hari ini, semakin tahun nanti kita akan lihat dengan mata kita sendiri, ekonomi kita akan merosot juga. Semua yang fisik, itu berjalan semakin hancur dan semakin rusak. Ya, saudara. Nah, kalau hidup kita hanya dipengaruhi dan hanya menyadari akan hal-hal seperti itu saja, kita akan kecewa. Loh kok dulu bagus, sekarang kok gak bagus. Loh kok dulu kuat, kok sekarang lemah. Kita akan gampang tawar hati. Karena yang kita lihat cenderung semakin rusak, semakin tidak baik keadaannya. Nah, mari kita fungsikan mata rohani kita untuk melihat yang tidak kelihatan di balik dunia materi itu. Saya ingat ada seorang agama lain, seorang ustad mengatakan sebuah prinsip yang bagus. Ingat ya katanya, dia bilang kepada umatnya, di balik setiap fakta, ada fakta lain. Jadi jangan hanya terbatas pada satu fakta. Contoh, olahraga, faktanya melelahkan. Itu fakta. Gak ada olahraga yang tidak melelahkan. Betul gak? Makanya banyak orang males olahraga. Karena faktanya olahraga melelahkan. Tapi jangan bergantung hanya pada satu fakta tentang olahraga. Ada fakta lain, olahraga itu menyehatkan. Betul gak? Nah, jadi kalau kita hanya mentok dengan satu fakta, ya kita akan banyak kendala, tapi mari pertimbangkan fakta lain di balik fakta yang ada tadi. Olahraga memang melelahkan, tapi olahraga itu menyehatkan. Contoh, kuliner aja ya. Paria, faktanya pahit. Tapi ada fakta lain. Makanya banyak orang gak berani makan paria. Pahit. Tapi ada fakta lain. Paria menyehatkan. Betul gak? Ya, suruh aku. Nah, dalam hidup kita pun begitu. Dunia, faktanya semakin susah. Bisnis, faktanya semakin berat. Ya, itu fakta. Tapi jangan hanya berpegang pada satu fakta. Ya, jangan hanya mentok pada apa yang terlihat. Tapi biarlah kita punya mata iman yang bisa menembus. Ya, dinding dunia materi. Atau batasan dunia fisik. Kita bisa melihat ada fakta lain. Ya, fakta lain yang berbicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mata kita gak bisa melihat Allah lagi bekerja. Enggak. Tapi mata iman kita bisa melihat di balik semua yang tidak menyenangkan ini, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau kita bisa punya mata iman seperti itu, ini akan menolong kita untuk tetap punya semangat, gairah, kita tidak tawar hati, dan sebagainya. Apa sih yang tidak terlihat? Banyak, suratku. Ya, saya hanya tunjukkan dua saja. Dua saja yang tidak kelihatan, tapi kata firman Tuhan itu ada di sekitar kita. Ya, mari kita lihat Masmur. Masmur fasal yang ke-34, ayat yang ke-7. Ada banyak sebetulnya, tapi saya beri contoh dua saja. Semoga dua contoh ini menyadarkan kita, ya, sehingga kesadaran akan dua fakta yang tak terlihat ini, akan membantu kita punya harapan, punya, apa ya, damai sejahtera di tengah semua dunia fisik yang semakin merosot keadaannya ini. Yuk, kita lihat. Masmur 34, ayat 7, kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu, meluputkan mereka. Kita tidak bisa melihat, mata jasmani kita tidak bisa melihat, malaikat yang berkemah di sekeliling kita. Tapi lewat firman Tuhan, mata rohani kita melihat sebuah eksistensi dari malaikat yang dikatakan mereka berkemah di sekeliling kita. Mereka berkemah bukan buat piknik, tapi itu menjaga kita, melindungi kita. Bahasa aslinya berkata malaikat berkubu, ya, berkubu di sekitar kehidupan kita. Jadi mari, jangan cuma lihat krisis, jangan cuma sadar dengan apa yang, dengan krisis yang kita bisa lihat, jangan cuma sadar dengan tantangan-tantangan yang kita bisa lihat, tapi juga kita bangun kesadaran, ada malaikat di sekitar hidup kita. Yang menjaga, melindungi kita. Satu lagi, Masmur 5, ayat yang ke-12. Ya, cukup dua hal ini saja, saudara sadari. Sekalipun tidak terlihat, makanya akan menolong kita untuk punya damai sejahtera, punya rasa tenang, di tengah situasi dunia materi fisik yang semakin rusak ini. Ya, Masmur 5, ayat 12, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab, engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau bagaimana? Memagari dia dengan anugerahmu. Seperti, nah kita gak lihat pagar itu. Mata jasmani kita gak bisa melihat perisai anugerah Allah itu. Tapi firman Tuhan berkata, itu ada, itu ada. Saudara, ini terbukti dalam kasus ayub. Bapak Ibu tahu ya, satu hari iblis mengeluh kepada Allah. Ayub itu hidupnya enak, karena engkau yang membuat pagar sekeliling kehidupannya. Ayub gak sadar loh, bahwa ada pagar perlindungan, karena matanya gak bisa lihat itu. Tapi dari omelan iblis terhadap Allah, dari keluhan iblis kepada Allah, tanpa sadar lewat keluhannya, iblis membocorkan sebuah rahasia bagi kita. Makanya hati-hati, kalau kita ini suka ngeluh, tanpa sadar kita ini buka rahasia. Betul gak? Sering kita kan ngomel, akhirnya tanpa sadar kita buka rahasia. Iblis pun ngomel. Ya, ayub diberkati, ayub enak hidupnya, sebab engkau memagari dia, dan memagari seluruh yang dia miliki. Tuh, jadi, dalam keluhan iblis, dalam komplainnya iblis, kepada Allah tentang ayub, tanpa sadar iblis membuka sebuah rahasia bagi kita. Bahwa Allah itu memberikan perlindungan, pagar perlindungan bagi setiap umat yang percaya kepada dia. Termasuk bagi kita semua. Ya, ayo, sekalipun kita gak lihat itu, kita sadari itu ada. Ya, sama seperti wifi tadi, mau-maunya kita beli gadget, ya, memfungsikan itu, nyambungnya kemana? Ya, gak tahu. Pokoknya tersambung aja kalau ada wifi. Ya, dan kita juga bilang begitu. Pokoknya kalau firman Tuhan bilang begitu, ya pokoknya ada, itu aja. Sekalipun mata jasmani kita gak melihatnya. Adaraku, satu hari, Nabi Elisa, dibangunkan oleh bujangnya. Bujangnya membangunkan Nabi Elisa, dengan panik, ya, dengan ketakutan. bujangnya bilang begini, tuanku celaka, karena pasukan tentara Aram, telah mengepung tempat kita. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, nanti surah baca. Ya, jadi, karena si bujang melihat dengan mata jasmaninya, pagi itu tentara Aram sudah mengepung tempat kediaman mereka. Cerita di belakangnya adalah begini, kenapa Elisa, ya, dikepung oleh tentara Aram? karena Raja Aram jengkel. Setiap kali Raja Aram ingin mengalahkan Israel, selalu rahasianya, selalu strateginya kebongkar duluan oleh Nabi Elisa. Karena Elisa dapat dari Tuhan, lalu dia sampaikan pada Raja Israel, nih, musuh akan menyerang dengan cara begini, melalui daerah ini. Jadi setiap siasat dan strategi perang Aram, gagal terus, ketahuan terus. Akhirnya, intelnya bilang, itu ada Nabi, yang tahu semua rencana kita. Dicari data, oh namanya Elisa, oh tinggalnya di situ. Lalu satu hari, Raja Aram mengerahkan pasukan yang cukup banyak, hanya untuk menangkap satu orang, yang namanya Elisa. Dan pagi itulah, hari H, penangkapan, yang sudah direncanakan. GHC, Bujang Elisa, melihat pagi itu, waduh celaka Tuhan. Kita terkepung, oleh pasukan Aram. Ketika Elisa bangun, Elisa dengan tenang, berkata begini, jangan takut Bujangku, yang menyertai kita, lebih banyak daripada yang mengepung kita. Saya yakin waktu diberitahu begitu, Bujangnya masih bingung, mana yang menyertai kita. Yang saya lihat, yang mengepung kita banyak. Yang menyertai kita, seperti yang Tuhan katakan, mana? Nah, lalu Elisa berdoa kepada Allah, supaya Allah mencelikan, mata Bujangnya. Bukan karena Bujangnya buta, Bujangnya punya mata jasmani yang baik, makanya bisa melihat kepungan, di daerah mereka tinggal. ketika Elisa berdoa untuk mencelikan mata Bujangnya, berarti bukan soal mata jasmani yang dimaksud. Karena mata jasmani Bujang itu baik. Dia bisa melihat masalah yang ada. Elisa berdoa, Elisa berdoa, celikan mata Bujangku, dan Allah menjawab doa Elisa, lalu dicelikannya mata Bujangnya, dan setelah dicelikan, Bujangnya melihat, wow, ternyata pasukan Malaikat Tuhan, lebih banyak daripada pasukan tentara Aram. Saudara, itu doa yang harus kita naikkan juga hari ini. Itu sebuah doa yang menjadi kebutuhan kita, yang mendesak hari ini. Kita seringkali hanya terfokus kepada apa yang kita bisa lihat. Kita sulit terfokus kepada apa yang tidak kelihatan. Makanya saya dorong kita untuk setiap pagi berdoa, celikan mataku Tuhan. Supaya tidak hanya masalah yang bisa aku lihat, tapi aku bisa melihat penyertaan Tuhan di balik masalah itu. Supaya aku bisa melihat juga rencana Tuhan di balik semuanya itu. Supaya aku bisa melihat berkat yang Tuhan siapkan di balik setiap persoalan yang ada. Supaya aku bisa melihat bahwa penyertaanmu jauh lebih kuat daripada semua ancaman-ancaman yang ada di depan mataku. Padahal aku, itu yang menjadi rahasia Paulus di tengah tekanan yang luar biasa. Paulus bilang, aku tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Contoh lain di Alkitab banyak, saudara ku. Ketika Daud dan Saul menghadapi Goliath. Saul hanya lihat Goliath dengan mata jasmani. Akibatnya yang nampak di depan mata jasmaninya adalah satu sosok yang tinggi, besar dan tidak terkalahkan. Sehingga itu menyebabkan Saul tawar hati dan ketakutan. Nah Daud melihat juga dengan mata jasmaninya satu sosok yang besar dengan pedang dan tombaknya. Daud menyebutkan, engkau datang dengan tombak dan pedangmu. Dalam bahasa aslinya, engkau datang dengan tombak andalanmu yang besar itu. Besar, Daud ngaku itu besar. Dengan mata jasmaninya Daud juga ngeper juga. Waduh, situ punya tombak dan pedang, saya hanya punya ketapel. Daud juga lihat ancaman yang sama. Tapi Daud tidak hanya mengandalkan pandangan jasmaninya. Dia bisa melihat yang Saul tidak bisa lihat. Yaitu Daud melihat ada Allah yang lebih besar dari Goliat. Akibatnya Saul tawar hati, Daud tidak tawar hati. Ya sederah aku, contoh yang lain di Alkitab. Sepuluh pengintai yang diutus oleh Musa untuk mensurvey tanah perjanjian. Sepuluh pengintai mensurvey hanya dengan mata jasmaninya. Makanya laporan yang mereka berikan adalah, Waduh, kami melihat para raksasa di tanah itu. Dan kami melihat kita tidak ada apa-apanya. Kita makanan empuk bagi mereka. Ya, itulah yang terlihat dengan mata jasmani. Tapi dua pengintai, Yosua dan Kaleb, Mensurvey tanah perjanjian tidak hanya dengan mata jasmani, Tapi dengan mata rohaninya juga. Yosua dan Kaleb tidak memungkiri raksasa yang ada. Yosua dan Kaleb bilang, Betul, kami juga melihat para raksasa yang ada di sana. Tapi, kami percaya kalau Allah sudah menjanjikan itu milik kita, Maka Allah yang akan berperang ganti kita. Wow. Sudah aku luar biasa. Itu beda. Makanya sudah, hanya karena soal cara pandang. Ada orang yang cara pandangnya pendek, Hanya sebatas dunia materi. Hanya sebatas dunia fisik. Tapi ada orang-orang yang punya cara pandang lebih jauh. Bisa melihat hal-hal rohani dibalik hal-hal fisik yang ada. Hanya gara-gara beda cara pandang, Beda juga nasib dua orang tersebut. Atau dua kelompok tersebut. Hanya gara-gara beda cara pandang, Maka akan muncul beda kualitas hidup. Yang kelompok yang lain susah. Karena cara pandangnya hanya sebatas pada dunia fisik. Tapi kelompok yang lain tetap bisa enerjik, Bisa optimis, Bisa tetap berpengharapan. Padahal punya masalah yang sama. Padahal punya dunia materi yang sama. Tapi punya cara pandang yang lebih jauh. Nasir aku, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Jika matamu baik, bagaimana? Teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu buruk, Gelaplah seluruh hidupmu. Dalam The Message Bible, Ayat ini berkata begini, Jika matamu bisa melihat hal-hal ajaib dan percaya, Jika matamu bisa melihat hal-hal ajaib dan percaya, Maka teranglah hidupmu. Itu saja. Jadi yang Tuhan maksud adalah, Mata yang baik itu adalah mata yang bisa melihat perkara-perkara rohani. Yang kasat dari mata jasmani kita. Dan saya berdoa agar kita mulai membangun, Kemampuan untuk melihat dunia lain itu. Yaitu dunia rohani kita. Karena ini akan sangat menguntungkan kita. Kita gak bisa minta dunia disterilkan dari masalah. Tidak. Elisa waktu sadar dikepung, Elisa gak berdoa Tuhan, Singkirkan semua pengepung kami. Tidak. Elisa minta celikan mata bujangku. Artinya Elisa bilang begini, Gak apa-apa ada masalah. Gak apa-apa ada pengepungan. Yang penting kita tahu bahwa yang menyertai kita lebih dasyat daripada yang mengepung kita. Jadi Elisa waktu berdoa, Tidak minta supaya pengepung-pengepungnya dihilangkan. Tapi Elisa berdoa agar mata sang bujang dicelikan. Sama hari ini pun, Gak perlu harus ngotot agar Tuhan menyingkirkan setiap masalah yang ada. Gak perlu harus buang-buang energi. Memaksakan kehendak kita agar jalan kita steril dari persoalan yang ada. Gak perlu. Justru akan lebih seru. Kalau kita menghadapi tantangan dan merasakan penyertaan dari Allah yang luar biasa. Itu akan lebih seru. Perjalanan hidup kita akan lebih indah. Ya saudara aku. Mari saudara aku, jangan sampai damai sejahtera kita mudah tercuri. Jangan sampai sukacita kita mudah tercuri. Hanya karena cara pandang kita cuma mentok di dunia fisik dan materi. Untuk menjaga damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan kita, kita harus bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Ada sejarah yang saya mau ceritakan. Sebuah pemecahan rekor. Saudara, ada seorang wanita namanya Florence Chadwick. Florence Chadwick. Dia adalah seorang perenang alam. Jadi perenang di laut, bukan di kolam renang. Dia seorang perenang alam yang tangguh. Dia wanita. Nah dia punya rencana memecahkan rekor menjadi wanita pertama yang melintas, berenang melintasi selat California. Yaitu antara pulau Catalina, ada sebuah pulau kecil, pulau Catalina. Dia berenang dari situ startnya, sampai ke pantai California. California offshore dikatakan. Itu jaraknya 26 mil, sekira 42 kilometer. Karena 1 mil hampir 2 kilometer, 1,8 sekian. Jadi 26 mil, 42 kilometer. Sudah ada perenang-perenang yang memecahkan rekor di situ, tapi semuanya pria. Nah dia ingin menjadi wanita pertama yang memecahkan rekor melintasi selat itu. Nah karena dia orang Amerika, dia menyiapkan tanggal khusus 4 Juli tahun 52. The 4th July, itu hari kemerdekaan Amerika. Independence Day. Dia ingin berikan hadiah kepada negaranya. Ya 4 Juli tahun 52, dia berusia 35 tahun waktu itu. Ya, dan dia memulai. Berenang dari pulau Catalina, hanya didampingi oleh dua perahu kecil. Satu perahu adalah official, yang akan melihat, apakah dia fair, tidak menggunakan teknologi dan sebagainya, dalam memecahkan rekor. Satu lagi perahu untuk emergensi, perahu penolong. Kalau-kalau dia enggak kuat dan sebagainya. Kenapa? Ini bukan hal yang mudah. Selain jaraknya cukup jauh, perairan itu pada musim-musim bulan Juli, mulai dipenuhi oleh ikan hiu. Mulai banyak datang. Ya, itu awal dari musim ikan hiu di situ. Jadi, sangat berbahaya, apa yang dia akan lakukan. Tapi karena dia udah bertekad, dia jalanin. Dan ketika dia, singkat cerita dia mulai berenang, lancar, aman. Ketika sudah 15 jam berenang, bayangkan, saya waktu baca, 15 jam. Ya, 15 jam berenang. Tiba-tiba dia sadar, kabut turun begitu tebal. Ya, sehingga jangankan dia melihat pantai yang menjadi tujuannya dia, udah enggak bisa lihat. Bahkan dua perahu di kiri kanannya yang jaraknya cuma 10 meter mungkin, mendampingi dia, udah enggak kelihatan. Jarak pandangnya paling cuma 1 meter. Itu gelap semua. Putih, pekat. Turun. Nah, waktu dia sadar itu, dia sudah 15 jam berenang. Tapi, dia terus coba berenang. Dia tambah 1 jam lagi. Semakin 1 jam, semakin gelap. Dia semakin kayak tersesat, tersendiri. Aduh, kayaknya saya nyasar nih. Karena dia enggak bisa lihat pantai. Dia enggak bisa lihat kiri kanan ini. Mana nih perahunya? Jadi ada perasaan macam-macam. Tersesatlah, ya, dan sebagainya. Karena enggak bisa lihat jauh. Akhirnya dia berteriak, minta diangkat. Ternyata perahunya masih ada di kiri kanan. Dan mendengar teriakan dia. Lalu ditolonglah dia, diangkat. Sampai di perahu, dia diberitahu oleh panitianya. Pantai itu tinggal 1 mil lagi. Atau 1,6 kilo. Ya. Ternyata begitu diberitahu, begitu dia nyeselnya minta ampun. Waduh, saya masih kuat sebetulnya. Cuma saya jadi confused. Tahu confused ya? Bingung. Masih jauh apa masih? Udah deket nih. Ya. Kalau deket, mana perahunya juga enggak ada. Ya. Jadi dia serba bingung. Ini saya jangan-jangan nyasar nih. Jangan-jangan nyasar nih. Jadi, saudara gue, bukan karena dia enggak kuat. Dia masih punya tenaga. Makanya dia kesel sama kabutnya, saudara gue. Ya. Dia kecewa dengan kabut yang turun. Ya sudah. Sudah. Udah terlambat. Rekor dibatalkan. Dua bulan kemudian, dia coba lagi. Saudara tahu? Dua bulan kemudian berarti bulan September. Sudah mulai awal musim dingin. Kabutnya sebetulnya tambah tebal juga. Tapi dia tetap coba ya. Di bulan Juli itu. Dengan rute yang sama, di perairan yang sama, ya. Dengan dua perahu yang sama, dia coba. Dan singkat cerita, usahanya yang kedua ini, dia berhasil. Waktu di wawancara, dia bilang begini. Ya. Yang membedakan bukan kabutnya. Tidak ada kali ini. Bahkan kabutnya lebih tebal lagi. Karena sudah mau masuk musim dingin. Ya. Yang membedakan kali ini adalah, saya berenang dengan mata imajinasi saya. Dulu dua bulan yang lalu, saya mengandalkan mata jasmani. Akibatnya ketika kabut turun, mata saya terhalang. Makanya ada banyak pikiran aneh. Saya nyasarlah, saya tersesatlah, dan sebagainya. Ya. Nah kali ini, kabut memang turun lebih tebal. Dan mata jasmani saya, ya, lebih parah dibanding dua bulan yang lalu. Lebih gak bisa lihat lagi. Tapi saya memfungsikan mata imajinasi saya. Saya terus bayangkan, pantai sudah dekat. Pantai sudah dekat. Di pantai ada keluargaku, sudah siap menyambut aku. Di pantai ada teman-temanku, dengan pesta penyambutan. Di pantai sudah ada panitia, yang akan memberi penghargaan, sebagai pemecahan rekor yang baru. Dia bayangkan terus, sehingga sekalipun matanya terhalang. Dia gak bisa lihat perahu juga di kiri kanannya. Tapi dia punya semangat, karena dia punya bayangan. Pantai sudah dekat. Pantai di depan mata saya. Dan seterusnya. Dari kisah Florence Chadwick ini, betapa pentingnya, melihat hal-hal yang tidak terlihat. Itu akan memberikan semangat dan kekuatan. Sebaliknya, kalau kita hanya terbentur, melihat yang materi, yang tambah gawat, tambah rusak, tambah merosot, kita akan confused. Aduh, kita serba bingung. Kita serba gak yakin. Makanya kita quit. Kita menyerah. Karena kita bingung. Jadi, kalau mata kita baik, kita bisa tetap punya kekuatan untuk terus berjalan. Mari lihat, apa yang Musa alami di akhir hidupnya. Saya tunjukkan ini, ada hubungan yang yang erat antara mata dengan kekuatan kita. Ulangan 34. Ulangan 34. Ayat yang ketujuh. Ulangan 34. ayat yang ketujuh. Musa dikatakan ketika dia sudah mau mati. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Nah, lihat keterangan selanjutnya. Matanya, belum apa? Dalam bahasa Inggris, matanya masih baik. Nah, kata baik itu sama dengan bahasa aslinya, sama dengan kata baik yang Yesus bilang, jika matamu baik. Nah, jadi Musa ini matanya baik dalam kategori baik seperti yang Yesus maksudkan. Jika matamu baik. Berarti Musa punya mata yang bisa melihat the wonders, bukan cuma the physical. Ya, bukan cuma melihat material, tapi bisa melihat the wonders and believe. Ya, Musa matanya belum kabur atau masih baik. Akibatnya kekuatannya belum hilang. Fisiknya sudah 120 tahun. Kekuatannya sudah tidak muda lagi, tapi kekuatannya masih dianggap ada. Kenapa? Bukan karena umurnya masih muda. Kalau lihat, ya, fisiknya Musa pasti sudah keriput. Pasti. Tapi kekuatannya belum hilang. Kenapa? Karena matanya masih baik. Musa masih bisa melihat hal-hal ajaib yang Tuhan akan kerjakan di depan. dan Musa bisa mempercayai itu. Ya, saya berdoa agar di tengah dunia fisik yang semakin merosot, di tengah dunia materi yang semakin rusak dan kacau ini, saya berdoa agar kekuatan kita tetap masih ada. Ya, karena kita punya mata yang baik. Mata yang tidak hanya sebatas melihat apa yang fisik, tapi mata yang bisa melihat the wonders thing, hal-hal ajaib di depan yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita bisa believe it mempercayainya. Kekuatan kita akan terjaga. Ya, saudara aku, sama perjamuan kudus pun. Nanti kita akan pegang roti, mata kita hanya lihat roti kok. Tapi mata rohani kita berkata, ini tubuh Yesus yang dihancurkan untuk saya. Kita tidak lihat dengan mata peristiwa 2000 tahun yang lalu di Golgota. tapi kita percaya dengan mata iman kita bahwa Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Makanya waktu kita nanti angkat cawan, mata kita hanya lihat cawan yang isinya anggur. Tapi mata rohani kita mengatakan, ini darah Yesus yang menyucikan kita. Ini darah Yesus yang menguduskan hidup kita. Ya, saudara aku, ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat. pengalaman Yosafat di Alkitab yang tadi Paulus, Elisa, Ayub, dan sebagainya. Sekarang satu orang lagi yang perlu kita lihat pengalaman hidupnya dalam hal ini. Dua tawari fasal 20. Dua tawari fasal yang ke-20. Ayat 12 langsung. Dua tawari fasal 20 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Yosafat berdoa, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini. Jadi yang mereka lihat hari itu dua. Mata jasmanim Yosafat dan rakyat Yehuda melihat dua. Yang pertama, mereka sedang melihat mereka dikepung oleh tiga bangsa sekaligus. dan yang kedua, mereka melihat kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan yang mengepung mereka. Makanya dia berdoa, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara aku, mungkin saudara aku dalam kesimpulan yang sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? bingung. Semua mentok. Saya lihat semua peluang tertutup. Saya lihat semua keadaan semakin memburuk. Dan jujur, kalau kita hanya mengandalkan mata jasmani kita, kita akan sering sampai pada titik di mana? Bingung Tuhan. Mau ngapain bingung? Confuse. Yosafat pun, ketika melihat dengan mata jasmaninya, akhirnya sampai pada kesimpulan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi untung belum titik. Dia menyadari mata jasmaninya, tidak bisa melihat peluang sedikit pun bagi dia. Tapi dia masih menyertakan kata koma. Setelah koma itu, dia memfungsikan mata rohaninya. Ya, seraku dengan kalimat begini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, artinya mata kami tidak tertuju pada yang mengepung kami lagi. Mata kami tidak tertuju pada kekuatan kami yang tidak seberapa. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Seolah-olah Yosafat berkata begini, kami percaya engkau ada menyertai kami. Kami percaya engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Mata jasmani mereka tidak bisa lihat akan penyertaan Tuhan. Tapi mata rohani mereka melihat Tuhan menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara, mari saya dorong, Saudara, jangan putus asa. Jangan menyerah. Mungkin Saudara terkepung dengan berbagai hal yang mengecewakan. Ya, deklarasikan tiap hari. Saya dikelilingi oleh para malaikat yang menjaga saya. Saya dipagari oleh anugerahnya sebagai perisai. Saudara, apa sih anugerah? anugerah itulah yang mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu. Anugerah itulah yang memindahkan kita dari neraka kepada sorga. Anugerah itulah yang mengubah kutuk kita jadi berkah. Anugerah itulah yang sekarang memagari hidup kita. Itu masmur 5. Padahal waktu masmur itu ditulis, anugerah Allah belum didemonstrasikan di kayu salib. ya, pemasmur bisa melihat bahkan apa yang belum terjadi. Sekarang bagi kita anugerah itu sudah dibuktikan. Itu sudah real tercatat dalam sejarah bahkan. Masihkah kita belum bisa melihatnya? Masihkah kita belum bisa menyadarinya? Kita hidup di dalam perjanjian yang lebih baik daripada pemasmur. pemasmur hidup di perjanjian lama dimana Yesus belum datang menjadi juru selamat manusia. Kita hidup di zaman perjanjian baru dimana Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang paling agung bagi kita. Masihkah kita belum menyadarinya? Masih sulitkah untuk kita melihat apa yang dia sudah kerjakan bagi kita? Bapak Ibu Saudara kalau mata rohani kita terlatih baik percayalah kita gak mungkin kehilangan damai sejahtera menghadapi apapun juga. Kita gak mungkin kehilangan kekuatan menghadapi apapun juga. Kalau kita sempat hilang kita minta celikan kembali mataku ya Tuhan supaya aku bisa melihat ada rencanamu yang lebih baik dibalik yang buruk yang sedang aku lihat dengan mata jasmaniku. Bapak Ibu mari ya kita datang ke meja Tuhan siang hari ini dan biarlah anugerah Tuhan kembali mencelikan mata rohani kita mengingatkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita 2000 tahun yang lalu perjamuan kudus harusnya mencelikan kita karena lewat perjamuan kudus kita mengingat Yesus sudah melakukan segala yang hebat untuk kita dia telah mendemonstrasikan kasih karunianya bagi kita umat manusia kita bangkit berdiri bersama-sama siang hari ini siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan mari hamba-hamba Tuhan yang melayani saya undang untuk segera maju ke depan Haleluya ketika ku hadapi kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih ku tahu ku tak mampu ku tahu ku tak sanggup hanya kau Tuhan tempat jawabanku selamat menikmati